Oke so guys Whatsapp guys kali ini gue mau review cara menggunakan playstore dari indonesia berubah ke negara-negara lain seperti jepang, korea, dan cina caranya cukup mudah mudah banget kayak sekarang gue lagi pake ini gue coba playstore dari korea langsung aja check it out nah disini tetap tulisan bahasa indonesia cuma untuk ke bawah ya berubah jadi bahasa korea dan semua aplikasi-aplikasi korea kalian bisa buka dengan mudah kita coba aja netmarble game yang gak ada di indonesia netmarble punya yaitu lineage to revolution nah disini game-game nya korea banyak banget netmarble yang keren-keren kalian bisa lihat sendiri ya ada balapan mickey mouse yang ada juga yang kebanyakan ada di indonesia cuma gak semua ini kalian lihat sendiri ini gak tau apa nih ini guild of honor ada di indonesianya ada ini 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 apa ini kalau gak ngerti nih wow lucu ya chubby mmorpg chubby nih keren nih wajibnya coba nanti aja gue coba dragon strike ada spesial force 2 spesial force 2 oh ini buat disini nah ini dia lineage 2 sama street boy ada ini dia lineage 2 revolution dan disini belum bisa di download masih harus daftar dan gue udah daftar tinggal nunggu ini ini akan segera hadir di indonesia grafiknya sangat-sangat keren guys sumpah dibikin pakai unreal engine 4 UA4 mantep bro disini banyak game game korea kalian bisa ya download terserah kalian grafiknya keren-keren gempornya kalau kalian lihat grafiknya sangat habis kan revolusi srpg ponsel 3d The Shadow of the Sun judulnya apa itu gede apalah ini bufi games korea punya juga kayaknya game tentang sunggokong gitu sama kayak sunggokong gitu ya oh kurang menarik kurang menarik game game apa nih kayaknya tembak-tembakan nih GPS kayaknya hee gede 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 kita ada bukan aplikasi kita lihat lainnya jadadadadow wow oke gak ada jadi kalian bisa ngebuka semua game korea terserah apapun gamenya you download aja Hai yang penting korea dan sini kok enggak cuma satu korea aja yang bakal gue tunjukin gua bakal nunjukin Jepang juga jadi ini game-game korea banyak keluar disini Hai saya bisa lihat sendiri game-game korea Hai game-game korea sekarang gua bakal gunain Hai VPN Jepang Oh iya guys gua pakai VPN enggak pakai VPN downloadan tapi gua pakai VPN manual jadi langsung aja gua bikin profil VPN di sini terhubung ke Korea gua juga punya yang Cina dan gua juga punya Jepang untuk yang Jepang aja ya kali ini Cina gampang enggak lain kali aja soalnya lagi trouble servernya yang Cina Hai Rangin Jepang kita sambungkan ke Jepang Hai mudah-mudahan server Jepang nah terhubung Hai sini kita kalau semua langsung ke pengaturan Hai ke aplikasi ini kan investor gua udah dibuang tuh jadi gua kesini kesemua Hai semuanya kalau investor lu udah update biasanya ada di depan jadi nggak usah kesini Hai ini karena gua udah uninstall ke pabrik untuk Playstore nya jadi bawaan pabrik Hai sama sih harus dikait gituin juga jadi sini cukup hapus data aja sama paksa berhenti aja hai 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 Oke disini hapus data data dihapus paksa berhenti Oke langsung up lagi keluar Hai langsung buka Playstore lagi hasilnya lu bakal dapetin Playstore Jepang hai 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 Oke loadingnya rada lama ini kayaknya habis nih itunya gua untuk Jepang Hai eh kalian bisa lihat berubah semua menjadi Jepang Hai Jepan Yen Jepan Yen harganya juga pakai Yen Hai kira-kira saja sini biasanya game dari Jepang yang terkenal itu adalah dari Asobimo Aso Bimo hai 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 oke ya Sobimo lu bisa dapetin semua game Hai terbuka semua Hai ini VPN Jepang gua kayaknya udah sekarat kayaknya nih nih ini nggak ada di Indonesia ya hai 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 harus pakai VPN Jepang ini gamenya cabi lho lucu banget gua udah mainin udah main jauh sih jadi ya bisa mancing bisa ini itu keren sih Hai cara ini game-game paling gua sukain tapi nggak punya teman Indonesia yang main ini gua main sendiri dan kan bosen bosen juga hai 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 Oke disini juga ada warubu online hai 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 kalian yang main warubu juga bisa pakai VPN seperti gua Hai jamin lancar nih warubu online Hai game lebih kece dari pada afabel sumpah gua udah gua udah mainin Hai postumize nya juga anime style banget sumpah Hai dan ini gua lupa ini apa arka-arkana apa ya lupa gue ini Hai Asobimo terlalu banyak yang gue main Hai oh iya 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 gua ngerti Hai ini yang mirip Dragones gitu tapi kayaknya kurang kurang bagus kalau untuk dimainin Hai rada-rada gimana gitu tampilannya view kameranya kurang bagus Hai gua nggak sarannya lumayan itu pasti lu nggak bakal puas untuk mainin game kayak gitu di lu bisa buka semua ya sepertulah kalau kalian pengen pakai Playstore dari negara lain gunakan VPN dan usahakan pakai VPN yang benar-benar konkret Hai jangan yang abal-abal biasanya kalau kalian download aplikasi Hai app dari Playstore itu kadang-kadang suka cuma ngerubah dikit doang jadi nggak full merubahnya Hai kayak nggak bakal puas dapetinnya untuk ngebuka gini gitunya kalian nggak bakal puas Hai ini cuma buat menghapus aku kayaknya kayak bloggeran website doang biasanya Hai tapi untuk membuka kayak gini rada-rada susah kayak main game-game juga kalau kalian main sama rubu online pakai misalnya aplikasi kalau gua saranin sih kalau mau download aplikasi kayak gitu ya flyppn cuman berbayar Hai tapi lebih baik kayak seperti ini pakai manual Hai pakai manual gratis loh asal tahu situsnya Hai disini banyak game-game Jepang kawai kawai bro Hai tuh game-game Jepang kalian juga bisa game Jepang ada yang itulah fantasy star Hai tuh ini mirip sekrenek Hai jadi misalnya sega ya Hai sega hai 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 eh fantasy star itu dari bandai nama aku games kayaknya gue lupa sih apa dari sega ya setau gua kalau nggak sega bandai nama aku games Hai sini ada power challenge Smash ini Ultimate Tennis kalau masalah sama Hai coba aja kita ke Bandai Hai bandai nama aku games Hai di bandai nama aku games Hai ini yang tertanya yang mana ya karena badai nama aku games banyaknya Oh ini Amerika Hai ini Amerika Hai Eropa Hai bandai nama aku games yang universal mana ya Hai bandai nama aku games di Amerika semuanya kebanyakan ya dia sudah salah satunya eh Jepang Jepang Hai depan Dynamo games nah ini yang Hai hahaha Hai nih disini kalian kalau kalian lihat Hai disini ya banyak anime-anime paling kalian suka mungkin ya kalian banyak suka anime kan di sini banyak game game anime ini gintama Oh gintama no no gintama no lo liat no gintama no Hai asik kan Hai ntar kapan-kapan gua juga bakal kasih preview nya ya ini sport at online yang terbaru dari bandai nama ke games gameplaynya saya ya dua dimensi tapi Hai gimana gitu ya mirip best blue gitu jadi gerakan animasinya tuh Hai motion slow slow motion itu keren banget gitu loh Hai gua sempet nyoba sebentar Hai kalau gue banyak game yang gue coba buat preview kan Hai tuh kalian bisa lihat di sini juga ada power rangers eh super sentai tapi disini super sentai nya keren banget Bro 3D Hai gua udah lihat nih videonya Hai 3D Bro 3D nah ini kalau mau joget-jogetan nyanyian nyanyian ya inilah kalau mau balapan ini ada one piece keren penggemar one piece gua kasih lihat di kita sudah balapan nih di sini kalian bisa pakai air 86 Hai ini sial inisial di noh roma eno e-86 noh e-86 noh e-86 noh Oh nostalgia main inisial di download ini Hai terus di sini ada One Piece lagi One Piece ada berapa macam ya dipandai banyak banget Oh ini One Piece nya 3D One Piece 3D nih 3D 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 Ada Gundam, Gundam udah banyak kan ya gamenya Yang ini gue belum pernah lihat, coba gue lihat sekalian Siapa tau gue mau bisa mainnya Asal jangan, oh Gundam seperti ini Eh salah gue, kalau mencet Jadi kayak Gundam waktu dulu jaman-jaman P1 ini Jadi kalau kalian kenangan-kenangan disini ya Banyak nih game-game jaman dulu diangkat lagi nih Ini gue pernah mainin Pocak gamenya Lama banget tuh ini Asik loh mainnya Gue udah main Disini ada Tokyo Ghoul Ada Sailor Moon Macem-macem lah Ada Sensei Ya Ada lagi Sword Art Online juga Banyak Ender X Hunter Ini juga ada nih Siapishi Guru Apa Gurita Tentu 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 Hai tuh penggemar cewek-cewek holokity helokity banyak bro Hai banyak banget game-nya Jepang Hai terus ada juga ini Oh fantastic star online juga is Android Hai asalkan lu pakai VPN lebih sama ini semua ini dari sega corporation kita lihat game lainnya ada word chain Hai pada Hortensia Hai nyapan nih pada baseball Hai kebosan baseball gua Hai sega x-line ini apa nih hubungkan kombo ambil kemenangan kerjasama action ini ada ini berarti di Indonesia nih Hai nyerah dua dimensi ya keren juga ini apa ini sama kayak yang bandai nama kegemis enggak Hai kayaknya sama iya sama ada loket juga di sini ya Hai langsung aja lari ke konami cek tenceteng 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 abis yang mau main Bumperman kompos ini Tantaran Tantangan 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 konami Hai lu kalau pengen mengingat sama game-game playstation 1 kunjungi ini Hai asyik bro hai 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 Hong Kong Mabi itu banyak bro Gak cuman satu Nah hari ini cukup sekian dulu Mending kalian udah ngerti kan Cara-caranya Kalian bisa download Game Cina Jepang Dan Korea Atau mau India juga boleh Asal lu ngerti aja Tinggal buka VPN Seperti tadi tutorial yang udah gue sampein Oke Dengan berakhirnya ini semua Saya ucapkan selamat mencoba Tutorialnya Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Bye-bye Ciao